Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya menyampaikan kabar gembira kawannya bahwa hari ini tanggal 6 Oktober 2021 ya kan Hai hari Rabu ulama-ulama kita sudah mulai dibebaskan ya diantaranya yang bebas hari ini adalah Kiai Haji Subri Lubis ya Kiai Haji Ahmad Subri Lubis ya Oh bersama dengan beberapa ulama lainnya ya kecuali Imam besar Habib Rujik Sihab dan Habib Hanib masih menunggu ya masih menunggu tapi disini sudah bebas kawannya nah dimana Kiai Haji Ahmad Subri Lubis ini setelah bebas dari ruta Mbareksrim Polri ya beliau langsung mengunjungi pondo pesantren Anur yang berlokasi di Desa Babakan kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ya Nah kalau lihat gambarnya ya ini gambar di bawah ini ya kawan-kawannya beliau udah sampai ke sana dan ini sudah bebas Hai nah selanjutnya Hai beliau di berada di pondo pesantren Anur itu pada pukul 1145 waktu Indonesia Barat Hai dan beliau tampak menggunakan kendaraan alfar hitam ya dan juga tampak beberapa rombongan kendaraan lain mulai dari Grand Livina Portonel Putih dan Avanza Hitam mengikuti kendaraan yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Subri Lubis nah kedatangan beliau ini disambut para santri serta para ulama dan para habaib penyambutan dilakukan dengan tetap menerapkan prokes yang sangat ketat ya kemudian jamaah yang menyambut juga dibatasi ya hanya para ulama serta para habaib yang diperbolehkan untuk bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Subri Lubis dan juga tampak sejumlah beberapa petugas keamanan yang berjaga di luar pondo pesantren Anur Nah itu kawan jadi saat ini juga dimana Kiai Haji Ahmad Subri Lubis ulama kita ini juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia ya untuk mendoakan Imam Besar Habib Berjik Syihab dan Habib Hanib yang sekarang masih berada di sel Baris Krim ya di rumah tahanan Baris Krim Mabes Polri ya mudah-mudahan semuanya bebas yang jelas kelimanya ini sudah bebas ya diantara yang sudah bebas ini kawan yaitu Kiai Haji Ahmad Subri Lubis ya itu yang 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 lima orangnya nah disini disampaikan bahwa kata Kiai Haji Subri Lubis bahwa beliau dan teman-teman ada lima orang kasus kerumunan maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam di Petamburan sudah selesai selesai tidak ada potongan dan seterusnya beliau sudah bebas ya untuk itu ya Kiai Haji Subri Lubis juga mengucapkan terima kasih kepada kepala rumah tahanan atau rutan Baris Krim serta kepala bagian tahanan dan titipan Polri lantaran telah memberikan pelayanan selama menjadi warga binaan di rutan Baris Krim Hai jadi betul-betul 8 bulan ya beliau ditahan di Baris Krim Polri dan beliau juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh petugas yang ada di rutan semuanya menjalankan tugas dengan baik karena itu kata Kiai Haji Subri Lubis petugas telah memberikan kesempatan kepada Imam Besar Habib Ujik Syihab bersama mantan pengurus EP lainnya untuk mengajar di mesjid setiap hari dan kegiatan ibadah juga diberi kemudahan kegiatan-kegiatan positif lainnya bersama tahanan lain Alhamdulillah sejak pertama masuk di rutan dapat kemudahan kata Kiai Haji Subri Lubis nah diantara kelima yang sudah dikeluar itu adalah yang pertama Kiai Haji Subri Lubis Haji Haris Ubaidillah Habib Ali Alwi Alatas Bing Alwi Alatas Habib Idrus Al Habsi dan Ustadz Maman Suryadi Alhamdulillah ini kabar gembira kawan kabar baik dan kita sekali lagi mendoakan agar ya Imam Besar Habib Ujik Syihab dan Habib Anib bisa juga segera dibebaskan itu harapan kita kita doakan semoga beliau ya Imam Besar dan Habib Hanib juga selalu sihat ya diberikan kesihatan di selama di dalam sel dan kepada saudara-saudaraku tentunya di video ini nanti karena ini di channel saya ini channel dari berbagai perbedaan ada di sini ya di channel saya ini saya hanya bisa meminta dan memohong kepada saudaraku ya jika ada di antara saudaraku subscriber MPS ini ya subscriber ini yang tidak senang dengan Imam Besar Habib Ujik Syihab ya mungkin dengan alasan tertentu ya silahkan kawannya tapi saya berpesan tolong jangan menghina jangan tolong jangan mencaci tolong jangan memaki tolong jangan merendahkan tolong jangan meremehkan ya apalagi seorang muslim ya kita sudah tahu semua dan semua sudah tahu bahwa Imam Besar Habib Ujik Syihab adalah ulama besar beliau juga adalah salah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tidak meminta beliau tidak pernah meminta untuk terlahir menjadi keturunan Rasulullah tidak ada tapi ini semua karena kehendak Allah dan khususnya saudaraku yang muslim ya silahkan baca lagi di dalam Al-Quran kawan Bagaimana cara memperlakukan keturunan Nabi sudah jelas disitu kalau mungkin kurang paham tanya para ulama-ulama para ustad terkait firman Allah itu jadi disini saya mengajak memang kita sadari bahwa semua keturunan Nabi ini adalah manusia biasa seperti kita itu pasti dan tidak semua keturunan Nabi itu 100% bisa mengikuti jejak Nabi itu pasti namun disini saya hanya bisa mengajak kawan ya kalau ada diantara keturunan Nabi Muhammad di dunia ini kalian ketemu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan saudaraku pikirkan dan apapun itu lebih baik doakan dan diam daripada menghina mencacik memaki kalau ada yang disampaikan mungkin dakwa-dakwa cerama diantara sekian banyak keturunan Nabi ini yang sekiranya itu bertentangan dengan pikiran saudaraku ya tidak perlu diikuti tidak perlu kalau memang itu ada yang tidak baik menurut saudaraku jangan ikuti namun demikian tolong jangan dihina cukup jangan diikuti ya yang kalau kalian sesuai akal saudaraku akal pikiran saudaraku itu baik ikutilah saya disini mulia sosok Imam Besar Habib Berjik siap ya dari satu sisi kawan yang saya senang karena saya mantan tentara mantan jiwa yang tidak pernah mundur patriot ya jiwa nasionalis diantara itu apa yang saya senang dengan Imam Besar Habib Berjik siap ini beliau ini selalu istiqomah apa yang diucapkan itu yang dilakukan nah selama ini saya juga sering mendengar di beberapa ya ada beberapa orang Wah Habib Berjik siap itu mau mendirikan negara Islam saya katakan tidak kenapa saya berani katakan tidak karena saya sudah empat kali ketemu Imam Besar Habib Berjik siap ya yang pertama kali saya ketemu itu waktu ada orasi di depan kantor baris krim yang dulu itu 411 lah itu ya itu pertama kali itu beliau belum kenal saya saya juga belum kenal Habib Berjik apa itu Habib belum mengerti saya ya kan kemudian ya itu simposium kemudian simposium PKI kalau nggak salah ya atau simposium PKI dulu kali simposium PKI dulu ya yang waktu itu kami saya tiba-tiba diajak sama Habib Berjik waktu itu mengkopul hukamnya itu pahlu hutbin sarpan jaitan saya ikut juga disitu ya sudah dua kali tuh itu masalah simposium PKI kayaknya itu yang pertama ya yang kedua yang 411 kali ya ya yang ketiga itu dimana yang ketiga itu ya adalah yang ketiga itu yang keempat yang saya ingat juga itu waktu saya ke Megamendung langsung wih langsung masuk ke ruangannya Habib Berjik siap berhadapan langsung makanya saya betul ya si jelek ya memang saya mungkin dangkal secara agama tapi secara instinaluri saya juga bisa membaca bahwa Habib Berjik ini berjuang murni menjalankan apa yang ya yang diajarkan oleh Rasulullah jadi tidak ada itu Habib Berjik mau mendengar memendirikan namanya negara Islam Indonesia tidak ada ada juga yang mengatakan beberapa orang Habib Berjik itu anti agama lain saya katakan juga tidak ada tidak ada yang namanya Habib Berjik anti agama lain tidak ada ya jadi jangan terkecoh dengan berita-berita hoax kawannya ini kenapa saya senang disitu ya selalu istiqomah dan saya juga sebagai seorang muslim ya saya juga berharap lah berharap syafaat dari Rasulullah SAW paling tidak saya pernah walaupun lewat channel YouTube ini mengatakan bebaskan Imam Besar Habib Berjik siap walaupun Habib Berjik siap tidak pernah meminta kepada saya IMPS berteriaklah supaya saya bebas tidak ada tidak ada begitu jadi ini kawan dan seluruh ulama-ulama di negeri ini mau siapapun saya akan tetap hormat siapapun saya akan tetap hormati ya kemarin kayak di channel saya ini ramai ya Kiai Haji Said Akil Syirok juga ramai di channel saya tetap saya hormati Kiai itu Pak Kiai saya tetap hormati walaupun sebagian besar di channel saya ini ya mungkin tidak kurang-kurang bersimpati tapi saya tetap semua ulama saya hormati mau yang pro yang kontra saya tetap doakan kenapa permasalahan ulama bagi saya doktrin saya kepada komunitas peta saya katakan jika ada ulama yang bersilisih pendapat atau beribadah pendapat jangan komunitas peta ini ikut-ikutan cukup dengarkan simak setelah sudah simak didengarkan masukkan di hati pikiran yang mana yang mau diikuti anunya omongannya silahkan tapi tolong jangan ikut-ikutan menjelekkan ulama menghina ulama jangan jangankan ulama dari yang Islam ya pendeta yang dari Kristen pun ya tokoh agama yang dari Hindu budakwa ngucu saya hargai saya hormati itu kawan itulah saya semua saya hargai semua saya hormati yang cocok dengan pikiran saya saya ikuti yang tidak cocok dengan pikiran saya ya saya diamkan paling saya sedikit ya minta pendapat dari yang lain tapi semoga saya tidak termasuk orang yang menghina ya karena tidak ada gunanya kawan jadi saya memohon kepada saudaraku disini tolong jangan saling menghina karena beda suku beda agama beda ras beda etnis beda golongan antar golongan jangan apalagi beda profesi jangan ini ini selalu pesan saya di channel ini kawan ya bolehlah kita berbeda pendapat kawan boleh itu tapi jangan sampai ada hinaan cacian dan bagian karena saya pribadi kawan berpikir belum tentu yang saya hina belum tentu yang saya caci dan maki itu ya kan lebih buruk dari saya belum tentu dan belum tentu saya lebih baik dari orang yang saya hina belum tentu ini kawan terima kasih ya ini kabar kumpira dan sekali lagi kita doakan ya Imam besar Habib Rizik siap dan Habib Adib Alatas mudah-mudahan segera selalu siap dan bisa juga segera bebas dan Alhamdulillah sudah bebas lima ulama ya ulama kita ya Alhamdulillah ini kabar baik kabar gembira kini aja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat ku buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahter buat kita semuanya mari kita pekikan lagi semangat Buntomo are-are Surabaya merdeka 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 Allah akbar Allah akbar Allah akbar salam santun salam humat salam persaderaan selamat menikmati